FANTIME WITH ME Bebek juga sering dijadikan sebagai sumber pangan oleh manusia, dan juga dipelihara sebagai hewan peliharaan. Hal yang sangat disukai bebek ialah berenang di air. Bebek biasa ditemukan di dekat sungai, danau, dan rawa-rawa. Mereka juga suka memakan tumbuhan dan serangga yang ada di perairan. Bebek memiliki kemampuan untuk menyaring makanan dari air dengan menggunakan paruh lebarnya. Mereka juga memiliki kemampuan untuk menyelam di bawah air selama beberapa menit untuk mencari makanan. Bebek betina memiliki suara yang lebih keras daripada bebek jantan. Hal ini karena bebek betina membutuhkan suara yang lebih keras untuk memanggil anak-anaknya. Bebek termasuk hewan yang sangat beradaptasi dengan lingkungan. Mereka dapat hidup di air tawar maupun air laut, dan dapat beradaptasi dengan cuaca yang berubah-ubah. Tahukah kamu, bebek memiliki kemampuan untuk mengingat tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk menemukan jalan kembali ke tempat yang sama jika mereka kehilangan arah. Habitat bebek Bebek dapat ditemukan di berbagai habitat, seperti sungai, danau, rawa-rawa, dan perairan laut. Mereka juga dapat hidup di lingkungan perkotaan, seperti taman dan danau buatan. Jenis makanan bebek terdiri dari tumbuhan, serangga, dan ikan kecil. Bebek juga dapat mencari makanan di darat, seperti rumput dan biji-bijian. Kanguru Kanguru adalah hewan marsupial yang berasal dari Australia. Mereka terkenal dengan kantong di perutnya yang berfungsi sebagai tempat menyimpan bayi mereka. Kanguru adalah binatang mamalia yang terkenal karena kemampuannya melompat jauh. Mereka dapat melompat hingga 9 kali panjang tubuhnya dalam 1 kali lompatan. Kanguru memiliki kaki belakang yang panjang dan kuat untuk melompat yang jauh. Kanguru memiliki kulit tebal dan halus, dengan warna coklat, abu-abu, atau merah muda, tergantung pada spesiesnya. Kanguru memiliki ekor yang panjang dan kuat yang digunakan untuk menjaga keseimbangan ketika melompat. Kanguru memiliki penglihatan yang tajam dan pendengaran yang baik, yang membantu mereka menghindari predator. Terdapat lebih dari 60 jenis kanguru di seluruh dunia, yang berkisar dari ukuran kecil hingga besar. Kanguru terkenal sebagai simbol nasional Australia dan sering digunakan sebagai logo atau maskot untuk berbagai acara olahraga atau organisasi di negara tersebut. Meskipun kanguru dikenal sebagai hewan yang jinak, tetapi mereka dapat menjadi agresif jika merasa terancam atau terganggu. Tahukah kamu, mengapa kanguru melompat? Jawabannya adalah karena kaki depan mereka lebih pendek dan ringan, sehingga mereka dapat melompat lebih jauh dengan kaki belakang yang kuat. Kanguru merupakan hewan yang hanya dapat ditemukan di Australia dan pulau-pulau sekitarnya. Karena itu habitat alaminya adalah padang rumput, padang pasir, dan hutan terbuka di seluruh Australia. Kanguru termasuk dalam kategori herbivora, dan kebanyakan spesies kanguru adalah pemakan tumbuhan. Mereka menyukai rumput dan dedaunan, serta bunga dan buah-buahan ketika tersedia. Tupai Tupai, skuirel Tupai adalah hewan kecil berbulu dengan ekor panjang yang termasuk dalam keluarga Tupaide. Mereka memiliki mata yang besar dan telinga yang lebar, serta cakar tajam yang digunakan untuk memanjat dan menggali. Warna bulu tupai bervariasi, tergantung pada spesiesnya. Beberapa tupai memiliki bulu abu-abu, coklat, atau hitam dengan bintik-bintik putih atau garis-garis di sekitar tubuhnya. Tupai adalah hewan yang aktif di siang hari dan malam hari, dan mereka biasanya mencari makanan pada pagi dan sore hari. Ukuran tubuh tupai Tupai Bahkan menggunakan benda-benda seperti batu atau kayu untuk membantu mereka memecahkan kulit buah yang keras. Tupai memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam, serta penciuman yang sensitif, yang memungkinkan mereka untuk mendeteksi bahaya atau makanan dengan mudah. Tahukah kamu, meskipun terlihat imut dan lucu, tupai sebenarnya sangat teritorial dan agresif terhadap hewan lain yang masuk ke wilayah mereka. Tupai biasanya tinggal di pohon-pohon dan biasanya memiliki sarang yang dibuat dari ranting dan dedaunan. Tupai dapat ditemukan di berbagai habitat seperti hutan, savana, dan daerah perkotaan. Tupai adalah hewan omnivora, artinya mereka memakan berbagai jenis makanan, termasuk buah-buahan, biji-bijian, serangga, telur burung, dan kecoa. Mereka juga diketahui sering mencuri makanan dari burung pengicau. Hai adik-adik, itulah beberapa hal tentang kehidupan bebek, kanguru, dan tupai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.